saya takut toh guys mau lalu bikin sebelah luar biasa oke teman-teman terima kasih karena temanin uncle Assalamualaikum Kumahadamang guys Sampo Rasun sekarang boleh ajang sumpir ke channel Abdi saya PTT dari Borneo saya akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini dan hari ini kita akan menonton video daripada Adifasha Aaron video youtuber Malaysia di Indonesia guys ini video daripada Adifasha Aaron Uncle Aaron guys jadi saya rasa kalian juga kenal sama youtuber yang satu ini juga youtuber reactions jadi apa yang ada di dalam video ini kita akan sama-sama nonton ini bukan video reactions daripada Adifasha Aaron guys tapi vlog guys jadi link daripada video ini nanti saya letak di ruang description box di bawah kalian bisa simak dan pertimbangan untuk subscribe wajah lahir di subscribe channelku guys jangan lupa klik like, komen, dan share dan semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang baik-baik sehat-sehat selalu dimenakan rezeki dipermudahkan segala urusan ini dan akhirat amin nah guys dengar-dengar dalam video ini ada culture shock apa yang Uncle Aaron atau Adifasha Aaron jumpa dalam video ini kita sama-sama nonton tanpa bong-bong-bong satu-dua Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi semua teman-teman Uncle jadi pada hari ini pagi ini awal pagi ini guys Uncle mau coba muter-muter jalan ya breezewalk breezewalk di kawasan ini kawasan Ciemihi kalau saya enggak silap ya jadi Uncle mau coba merasai bagaimana feeling perasaan ketikanya awal pagi di kota Bandung India guys yang berada di Ciemihi apapun kita akan sama-sama lanjutkan bagaimana jalan cerita muter-muter ataupun breezewalk Uncle di jalan raya ayo kita sama-sama lanjutkan ya guys awal pagi guys suasana awal pagi di Bandung halo teman-teman jadi sekarang Uncle sudah keluar daripada rumah Inggris oke sekarang Uncle berada di jalan pada awal pagi ini guys 8 kali oke sana juga kelihatannya memang pagi banget pagi banget kita akan bangun pada hari ini jadi kita sama-sama lanjutkan angkel breezewalk pada pagi ini ya di Cimahi Cimahi ini jalan Cimahi guys oh banyak mobil perlu hati-hati perlu hati-hati awal pagi lagi jalan disini sudah ramai banget oke soang kalau mau jalan-jalan di sini mungkin dalam angkel ambil breezewalk jadi kurang dalam 1.5 kilo ataupun 2 kilo oke kita langsung lanjutkan ya sambil-sambil itu temanin angkel jalan-jalan breezewalk di jalan Cimahi di Bandung Indonesia terbayang guys ini ini suasana pagi di jalan Cimahi angkel tengah buat breezewalk ya wah dari Sabah dari Sabah ke Bandung di jalan Cimahi angkel melakukan breezewalk oke jadi mahu hati-hati ya mahu hati-hati supaya aman nyaman ya jangan risau angkel di pinggiran jalan hati-hati ya jangan risau jangan risau oke dengan keadaan yang sangat segar oke sangat-sangat segar ibarat orang kata begitu lah ya kita ambil feeling-feeling breezewalk ya kita ambil dalam lebih kurang satu kilo satu setengah lima kilo gitu ya untuk kita sama-sama stresskan tenaga sebab dalam tempoh dua hari ini angkel dan juga teman-teman pergi ke beberapa tempat wisata memang capek banget capek banget guys boleh dikatakan sangat-sangat memenatkan lah walaupun memenatkan tapi bagi angkel ini hal yang tidak merugikan kepada angkel ya terutamanya mungkin teman-teman yang lain juga berfikiran seperti angkel ya karena ini adalah merupakan salah satu hal yang bisa untuk kita berbagi cerita istimewanya apabila kita berwisata dan juga mengambil pengalaman bagaimana jalan cerita hidup kita di negara orang terutamanya khusus yang berada di indonesia guys keren keren ini kereta apa nih buih kereta apa nih banyak sepeda motor hari ini bukanlah hari weekend ini hari 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 selasa guys hari selasa ni saya mau bagitahu bahawa dalam jam sore dua sore petang ni perjalanan angkel dan juga teman-teman bertolak ke Jakarta ya Jakarta sebab tempoh kami berada di Bandung pada hari ini sudah hari adalah hari terakhir kami di Bandung sudah semestinya akan memberikan satu kenangan seribu satu kenangan momen yang sangat spesial guys guys awal pagi lagi di Indonesia di Bandung dia punya banyak sudah kendaraan melalui lalang sepeda motor jadi ini cukup cukup kota yang cukup busy juga cukup sibuk juga guys kalau pandangan saya pribadi disambung sangat spesial saya pun mudah-mudahan kalian teman-teman insyaallah dapat lagi bisa sampai lagi untuk yang seterusnya trip yang seterusnya di kontak Bandung angkel ni sambil-sambil kita beri sok sambil-sambil kita bercerita kan pengalaman kita jadi kalian teman-teman angkel terima kasih karena banyak memberikan sokongan dan juga mendoakan dan saya percaya setiap kata-kata doa itu adalah semangat untuk kami walaupun penadang sebagainya tapi ini hal yang sudah saya bangga guys bangga bahawa saya berada di tempat ini sekali lagi seperti tidak percaya seperti mimpi akhirnya kami sampai di kota Bandung ya Alhamdulillah Alhamdulillah sambil-sambil kita please walk disini juga ada bento bento kopi bento kopi bento kopi bento kopi oke kita perlu hati-hati jalan sini perlu hati-hati ya agak tidak orang gitu apa ini orang bilang tidak rasa macam tidak aman lah ya begitu ya insya Allah malam ini malam ini guys malam ini kita akan sama-sama menyaksikan berlawanan untuk piala kelegan piala dunia 2026 untuk putaran yang ketiga yang melibatkan pasukan tinas Indonesia versus Australia Indonesia jadi guys bagaimana menurut kalian semua teman-teman maka prediksi kalian oke untuk angka ini kita berikan prediksi dua satu dua satu dua satu guys dua satu ya dua satu jadi insya Allah mudah-mudahan malam ini timnas Indonesia ayo bangkit pasukan timnas Indonesia pasti akan memperolehi kemenangan ya kemenangan pada malam ini dan angka pengurusul abang pengurus abang maskalini abang razli malam ini kita akan sama-sama memberikan surakan pada pasukan timnas pada malam ini wow oke begini suasana di bandung di cimahi lebih kurang terapas tadi guys oke kita hati-hati kita hati-hati guys turuskan lagi perjalanan guys turuskan lagi oke oke kita sudah lebih kurang enam hampir enam ratus enam ratus enam ratus meter perjalanan ya oh enam ratus meter perjalanan kita tidak ambil banyak sangat guys kita tidak ambil banyak sangat cuma yang paling penting kita cuba menyerap badan kita agar lebih fresh agar lebih fresh segar teruskan teruskan perjalanan sekarang sekarang ni angkel menaiki jalan seperti ni menaiki jalan ini ayo kita teruskan kita teruskan guys banyak sepeda motor memang kalau di indonesia ni kan banyak banyak sepeda motor apa apa ini digunakan di sini ok tapi apapun di kota bandung ini alhamdulillah semalam malam tadi kami ketemu dengan teman-teman di bandung ya iaitu abang masyundi mbak eva datang berjumpa alhamdulillah terima kasih untuk abang masyundi dan juga mbak eva yang lihat video ini terima kasih datang menyapa inilah silaturahim saya terpegun dia punya suasana sekitar sambil angkel bercerita sambil dapat lihat kawasan sekitar ni kan saya rasa macam oh begini rupanya di bandung cimahi jadi tempat yang angkel breezewalk ini sedikit agak merbahaya sebab dekat dengan jalan raya tapi itulah kena hati-hati mungkin kalau ada tempat yang lebih apa lebih nyaman tanpa ada kenderaan untuk breezewalk lagi seru nih tapi ini betul-betul rasa feel macam macam mana mau cakap kita dapat lihat bahas suasana yang ada disini macam mana jadi baru saya tahu lah memang betul saya perasan banyak sepeda motor di sini walaupun kita jauh tetapi kita terasa dekat terasa dekat walaupun bagi angkel apabila berada di bandung ini satu hal pengalaman yang menarik sebab ini juga adalah merupakan kali pertama kali pertama angkel berada di bandung jadi hal yang sangat luar biasa oke kita teruskan perjalanan guys jangan kendur jangan kendur guys jangan kendur jangan kendur wah angkel sudah sampai di tempat seperti begini oke terus langsung ada macam kedai ini kedai semua ada simpang jalan apa jati oh itu ada jual bakso jati eh ini jalan apa mas oke 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 mas terima kasih ya ya orang teruskan lagi apa jalanan guys saya suka sehingga yang begini toko aneka plastik kolmas oke kita lanjutkan guys alang-alang surat kita berada disini kita lanjutkan oke kita lanjutkan guys insyaallah semuanya aman aman oke wow saya sebenarnya kan suka ya saya pun suka seperti begini dia punya saya pun suka apa ini orang bilang cerita-cerita apa ini apa yang dikatakan oleh abang masundi malam tadi kami ngobrol nyantai-nyantai mengapakan kotaman ini kotak dia penuh dengan sejarah juga penuh dengan industri dan sebagainya dan dikatakan juga disini di Bandung ni adalah tempat yang paling banyak dibuat film dan sebagainya apa benar guys jadi kalian bisa tuliskan di ruangan kolom saya bentar ya oke oke wow teman-teman terima kasih terima kasih temanin Uncle Bruce Fox awal pagi lagi di Cimahayudi ada wow padang masakan padang takut takut saya mau lalu ayo kita lanjutkan di jalan sana benar-benar classic oh hati-hati let's go Uncle let's go hati-hati kita putar balik oke Uncle sudah putar balik kita jalan kita jalan di sini kita jalan di sini ada sayur sayur oke oke kita jalan teruskan perjalanan kita guys alhamdulillah jadi kita punya perjalanan ini sudah masuk ke 710 meter jadi kalau balik ada dalam 10 meter hampir 1.4 kilo hampir 1 kilo guys hampir 1 kilo kalau pergi balik 1.4 kilo hampir 1 kilo ada ya oh iya sekolah kan hari ini anak-anak sekolah ini ini baju apa nih guys pelajar apa nih guys SMA SMP 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 ha oke baik kita teruskan lagi perjalanan hari ini hari Selasa oke hari Selasa 10 September 2024 ya 2024 hari ini kami sudah adalah hari yang terakhir sebenarnya sebenarnya hati angkel ini ialah ibu lah ya guys kalau tidak ada perasaan sedih dan sebagainya namun namun apa yang saya bisa gambarkan bahwa di pagi yang indah ini sebenarnya hal-hal yang sangat-sangat istimewa lah bagi saya ya kita coba merasai saat-saat terakhir ketika kita berada di sini oke mudah-mudahan hal ini dapat memberikan satu bontalaman yang sangat-sangat seru bagi saya bila angkel melakukan aktivitas freezewalk ini ini pun sudah memberikan hal yang sangat luar biasa dari sampah datang ke sini oke ada banyak sepeda motor sepeda motor oke sangat sepeda motor kita pula hati-hati ya hati-hati guys nanti kena taprah oke hati-hati hati-hati oke awal pagi lagi awal pagi lagi angkel berada di sini guys tolong doakan untuk abang prozol ya sebab ya lah apabila kita melakukan aktivitas cabaran kita apa ini ke tempat-tempat yang begitu mencabar ya seperti wisata-wisata alam yang kita pergi itu pasti akan merasa badan capek ya kan guys capek dan sebagainya jadi doakan abang prozol ya semoga beliau tampak fresh ya sebab malam tadi beliau apa dia orang bilang sakit-sakit badan ya ada sedikit pusing kepala pusing kepala juga ya jadi kita masih lagi ada hari bersama-sama untuk teruskan perjalanan mengeksplore ini perjalanan di kotak bandung dan juga jakarta jadi dalam tempoh dua hari itu walaupun tidaklah tidaklah banyak ya wisata-wisata yang kita pergi tetapi bagi saya ia sudah memberikan satu pengalaman yang menjadi kenangan lah kan menjadi kenangan oke jadi guys memang dua hari itu tidak cukup di pelajar apa pelajar memang dua hari itu tidak cukup guys dua hari itu tidak cukup insyaallah next akan datang doakan Angkel dan juga teman-teman Angkel wow akan terus lagi ya datang ke Indonesia apa yang dikarun di guni-guni ini satu hal pengalaman ya ada kesempatan lah ya datang lagi ke Indonesia pada tahun 2022 itu Angkel datang melihat hari ulang tahun Republik Indonesia kan oke kita teruskan perjalanan kita guys pangkas rambut oh ini pangkas rambut darut oke memang jalan sini agak mencabar ya jadi kita perlu hati-hati ya perlu hati-hati supaya aman supaya aman jangan risau guys Angkel Angkel berhati-hati di sini supaya perjalanan aktivitas untuk berisok ni awal pagi ni tidak kelihatan tidak aman semuanya aman ya dan terima kasih kepada khususnya warga Bandung santai santai yang orang bilang banyak hal-hal yang bisa untuk dijadikan sebagai satu kenangan warga masyarakat Indonesia memang sangat-sangat terkenalkan dengan ramah-ramahnya kan jadi ya sudah memberikan kesan yang baik terima kasih terima kasih ya terima kasih karena kesempatan yang buatkan kami orang biasa merasa senang dia merasa senang teruskan lagi lanjutkan guys tadi tu anak mudah jual ayam bagus saya puji sikap macam tu sebab mencari rezeki ni kan apapun yang penting yang penting yang penting halal eh pada anak pelajar ya sekolah memakai baju warna merah itu sekolah dasarnya guys sekolah dasarnya SD ok wow mantap anak-anak SD ya anak-anak SD guys anak-anak SD anak-anak SD ya betul lah ok guys betul kan kerja betul anak-anak SD ok wow mulai makin ramai guys awal pagi semakin ramai orang-orang di jalan Cimahi ini ada yang pergi sekolah ada yang pergi ke kantor iya kan ok jadi aktivitas ini sangat-sangat sibuk sangat-sangat sibuk ok alhamdulillah guys kita jumpa lagi di next video akan datang bye bye ok ini gambar-gambar angkol lah masa breezewalk kita tengok dulu kita tengok dulu begini suasana disana wah ada anak SD lagi kalau saya salah mohon betulkan guys keren cantik keren cantik gambar-gambar angkol ambil di kota Cimahi kawan-kawan dari kota Cimahi yang sedang nonton komen di ruangan komentar di bawah pendapat kalian dan saya rasa sampai di sini video kali ini kita akan jumpa lagi di video yang akan datang di people sampai ketemu lagi Assalamualaikum ojolali di subscribe channel ku dan juga channel Adi Fasya Aaron nanti link saya letak di ruang description box di bawah Assalamualaikum jumpa lagi guys yo teman-teman ojolali di subscribe yo channel ku sub indo by broth3rmax